Kuocil banget, tapi sedikit kedengaran Oh iya, saya dengar kesil banget Gimana, gimana Bentar, bentar, stop, stop, bu Suara gak terdengar ini, kuocil gitu Pengaturan Barangkali Bu Dewi Insani dimatikan mic-nya Bu Dewi Insani Iya, Bu Sangat kecil, Bu Gimana, gimana Atau barangkali harus di chat saja ya Di chattingan Nah ini nih Halo 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 Ada Kok suara ada yang masuk ya Ini saya baca Anu aja Bu Fitriya ya Yang dari chattingan Halo Halo Bu Fitriya Bu Fitriya Suaranya Selamat Selamat Tidak 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 yang tanya ya, apa persamaan dan perbedaan describe text dengan report text, gitu ya. Report text. Iya, iya, iya. Report text tuh. Wah, ini pas nggak? Bapak buku ini, Bu. Tapi saya akan berusaha menjelaskan Bu Fitri, apa mic-nya barengkali, Bu? Iya, iya. Iya, iya. Tadi saya minimize soalnya hilang, ya. Sudah-sudah, Bu. Ya, iya, saya baca chatting-an aja, Bu, ya. Ada pertanyaan yang masa ini. Tampilan foto, Bu? Oh, yang di depan tadi, ya. Waduh, kelupaan. Oh, nanti saya tambah, ya. Saya simpen. Oke, oke. Ya, sudah, saya baca Sahabu Fitri, ya. Pertanyaan dari lanjutan dari Pak Pasuki tadi. Apakah mendeskripsikan text bisa menggambarkan, eh, sudah. Apakah persamaan dan perbedaan descriptive text dan report text? Deskriptive text. Describe text text yang menggambarkan. Report text. Text report. Bahasa jawanya rapot, ya. Text Buku rapot, berarti buku laporan. Bahasa Inggrisnya report. Text yang isinya melaporkan. Dari-dari arti ini, kita bisa banyak menuga. Maka kalau describe text, text yang mendeskripsikan tadi sudah, ya. Sedangkan yang report text-text yang melaporkan. Melaporkan apa? Ya, sesuatu yang kita bahas. Kita lihat. Kita dengar. terasakan di depan kita, di sekeliling kita. Seperti itu, Bu. Itu adalah intinya seperti itu. Beda dengan news item text 2. Itu adalah berbentuk koran. Tapi saya enggak mau ngomong banyak tentang news item. karena ini hanya text report gitu, ya. Bu Fitriya, oh ya. Kita bisa mendengar, Bu Fitriya. Meet-nya didekatkan, barangkali. Halo. halo? 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 Dari saya, pertanyaannya kok enggak ada, enggak ada lagi pertanyaannya. Dari Bu Mitriya, atau Bu Herna, barengkali juga Bu Hernawati. Halo, halo Pak. Ya. Halo, panuak monitor. Monitor-monitor. Ya. Boleh tanya langsung? Ya, silakan. Penbedaan deskriptif text dengan deskriptif objek. Karena text itu pun bisa dianggap sebagai objek untuk kita deskriptif. Saya saja Pak bahas, sebentar Pak bahas. Perbedaan text, deskriptif, dengan objek. Dengan objek. Kalau text sebagai deskriptif, atau text deskriptif kan, sudah jelas text yang isinya menggambarkan. Menggambarkan itu, di dalamnya bisa menjelaskan. Menjelaskan. Tapi terutama adalah menggambarkan. Menggambarkan. Kalau text sebagai objek. Text sebagai objek. Berarti ini secara kesatuan. Sedangkap satu gitu. Seperti itu. Barangkali itu menjawab. Kalau enggak ada, saya sedikit memberi tambahan contoh yang simpel. Supaya lebih mengerti kita. Barangkali bisa diasarkan kepada anak-anak kita di rumah gitu. Papas, barangkali ada yang perlu ditambah atau gimana? Bu Dewi Nisani, barangkali? Cukup. Iya, iya. Karena ini ya. Waktunya masih ada ya. Sinyampang masih ada. Enggak ada pertanyaan karena mungkin topiknya gampang ya. Saya sedikit memberi contoh lagi yang tadi. Contoh dalam penjelasan tadi tentang Luluk Marta ya. Yang kedua tentang Zulfa. Itu orang. Sekarang benda. Misalnya tempat. Nah, ruang kelas. Classroom. Ruang kelas. Judulnya ruang kelas. Classroom. Ke proyek satu. Ini menurut saya otomatis nih Bapak-Ibu ya. Maksud saya yang seingat saya. Yang saya ada dalam pikiran. Kan saya mau ngansar langsung. Jadi saya ngarang ini. Saya ngarang ini. Mohon maaf, orang kalian yang salah. Saya ulangi. Classroom. Ruang kelas. Proyek satu. Misalnya. Saya punya ruang kelas. Eh, saya sekolah di SMK, SMK, Kursi misalnya. Saya sekarang kelas 12. Kelas saya kelas 12 TBM satu, mesin satu misalnya. Saya suka kelas saya itu. Nah, itu penjelasan awal tentang cerita yang akan digambarkan dan dijelaskan di barangkap selanjutnya. Tanya di barangkap satu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, tadi kira-kira yang saya omongkan bahasa Inggrisnya adalah gerai kelas seperti ini. Classroom. Barangkap satu. Saya punya ruang kelas. Sekarang, saya belajar di SMK, Kursi. Saya berada di kelas 12 TBM. Teknik pemusinan. Saya suka kelas saya. Because it is spreading, misalnya. Terus masuk paragraf dua, dijelaskan mulai dari depan sampai belakang. Di depan ada papan tulis. Juga dijelaskan di kanan kirinya. Kanannya ada misalnya papan atau informasi tentang kelas. Ada daftar pikir jesua. Ada perangkapan kelas, alat kebersihan. Kotak apa atau pojok. Pojok meja. Pojok. Pendidikan atau pojok untuk belajar. Pojok buku ya. Sebelah kiri ada apa. Di sebelah atas, misalnya ada gambar, presiden, dan wampres. Di tengah-tengahnya ada kurung paru garuda. Nah, kalau menurut saya gini, kalau dipikir-pikir kan panjang banget ya, Bapak-Ibu, kalimatnya. Belum lagi yang suka atau pintar berbahasa. In the misalnya, in the front class, there is a big white pot. A big white pot. It is a white pot that we use every day. And in front of, and beside at the right and the left, there are many things that is sticks on the wall. Like the students, in charge for every day to clean the glass. Second, first example is tools of cleanliness. Salah kebersihan. And so on. And at the left, misalnya, there are brooms. There are, there are apa gitu ya. At the hook of the wall, di jantulan tembok-tempo, at the left side is black kiri. And above the white pot, there are two pictures. Our country president and vice president. And in the middle, there is a karuda bird. Gitu. Panjang kan ya? Terus dijelaskan di, itu tadi, sebelah depan kelas. Kalau di sebelah kanannya gimana? Sebelah kirinya gimana? Sebelah, atas gimana? Sebelah, bawah lah. Kalau bawah ini berarti ada meja, kursi siswa, siswanya dijelaskan simulanya berapa. Sebelah pojok siapa? Sebelah depan siapa? Yang pinggir siapa? Terus tembok belakang. Nah, jadi, segala arah. Itu ciri khas, teks deskripsi. Saya bilang ciri khas, oke? Kalau tempat seperti itu. Kalau orang lebih luas lagi, dari rambut sampai kaki, dan juga sifat di dalam pikiran dan hatinya. Pertanyaan lebih luas ya. Orang tempat, suasana. Misalnya, suasana yang gelap malam, menakutkan dan stresnya. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu. Coba saya lihat lagi. Barangkali ada yang menyelah, silakan. Sambil saya lihat settingan-settingan. Oh, ya, enggak ada nih banyak jadingan, tapi tidak ada, Bapak-Ibu. Durasi gimana? Durasi, Bu Hernawati. Sambil saya, sambil mengisi presensi ya. Bu Fitriya, ya. Ya, menitkan ya. Halo, Bu Fitriya, Assalamualaikum. Padahal saya, saya mendengar apa, padahal kemucil, kemucil sekali padahal saya yang jawab gitu. Itu berikiran jawaban saya, Bu Fitriya. Walaupun salami. Ya. Oh, ya. Saya scroll, saya lihat, Bu, ya. Dari siapa, Bu, ya? Pak Zulfan, ya? Eh, bukan. Dari Ibu Fitriya. Language feature. Dalam teks deskriptif. Bagaimana, Pak? Tadi sudah saya buka slide-nya, ya. Ibu Fitriya. Ini berarti membuka lagi, ya. Yang tadi, generic feature tadi, ya, language feature tadi, karakteristik atau ciri khas dari teks deskriptif. itu apa, ya? Tadi masih ingat apa, kira-kira, Bu? Misalnya, adjektif, kata sifat, ya. Nah, ciri khas pasti pakai kata sifat. Bahkan, banyak, ya. Nah, itu ciri khas yang menonjol dari language feature-nya teks deskriptif. Nah, ini saya berbesar dikit. barangkali bisa baca, Bu, ya. yang menonjol dari yang saya warnai merah ini adalah adjektif, kata sifat. Kalau yang atas, kalau yang atas adalah partisipan ini khusus. Hanya satu, misalnya, menggambarkan tentang Zulfa. Ya, Zulfa itu saja. Ya, Zulfa itu saja yang dibahas. Bukan temannya Zulfa. Bukan Siti. Bukan Jamila. Bukan. Bukan yang orang yang di depannya, di kanan, kirinya. Bukan. Tapi hanya anak itu atau orang itu si Zulfa. The only person, yaitu si Zulfa. Itu maksudnya yang penjelasan atas warna merah, Bu. Specific participant. Yang dibahas, tidak ada lagi. Yaitu. Itu saja. Aduh, mohon maaf sekali. Tidak jelas dan kecil sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Kalau persensing Halo 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 Iya 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 barangkali sekarang bisa disimpulkan iya iya bapak ibu sekalian eh ini tadi adalah descriptive teks ya teks deskrutif descriptive teks deskrutif artinya menggambarkan Jadi artinya這樣 saya menggambarkan menggambarkan apa daiapa saja bisa orang gendah sesuatu atau bahkan kondisi atau situasi gitu ya generic language visernya atau ciri khas bahasanya itu pakai kata sifat banyak kata sifat yang dipakai untuk menjelaskan atau mengembarkan kata yang dijelaskan tadi gitu ya itu yang menonjol tentang kerangak-kerangannya seperti biasa di teks kebanyakan, di awal adalah pembukaan di tengah isi, yang akhir penutup, itu secara umum tapi kan banyak jenis teks, jadi beda istilah kalau dalam teks deskripsi ini yang awal adalah identification atau identifikasi yang kedua adalah deskripsi atau deskripsi gambaran, sekaligus penutupnya gitu, yang paling atas judul saya kira begitu asa Bu Hernawati saya kembalikan waktunya oh ya iya monggo Bu Fitri ya suaranya keras ya iya 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 sama-sama iya iya juga terima kasih dan dari saya wassalamualaikum ya saya kembalikan lagi ke host ya 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 very good ma'am putri ya i'm sorry i can't Pada, Bu, pada. Sama-sama. Pada, Bu, pada. 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 Pada, Bu, pada.